Ya berarti harus sering ke gereja Oh mungkin kenapa batal karena sering nikah tapi ngomongin nikah tapi gak pernah ke gereja Nita Enggak Coba rajin ke gereja, jadi mungkin nikahnya Kenapa sih? Nah coba barengan berdua sama Vincentnya Kalau ke gereja terus doa gitu ya biar jadi nikah ya Iya coba deh Ngomong ke siapa? Iya ngomong ke pendetanya mungkin atau gak ngomong ke Tuhan minta semoga saya berjodoh Nita Oh iya 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 pendeta bukannya Kristen ya Iya bener emang Nita apa katolik? Iya Berarti pastor Pastur Si Vincent? Protestan apa Kristen? KTPnya sih itu Islam Oh iya beda agama dong Tapi kan ntar dia pindah kalau misalnya mau sama aku serius dia ntar pindah Nah kalau gak mau pindah gimana ayo? Selamat datang di Bertahan di Industri dan Bintang Tamu kali ini Doi ini lagi bucin-bucinnya Sampai tadi pas gue tanya sebelum interview Dia itu ada di tato love gitu Tapi di plaster Iya biar gak hilang soalnya kalau kena air kan kayak luntur kan Oh tapi itu bukan tato permanen ya? Bukan ini kayak pidol Iya Terus kenapa di tato love gitu ceritanya digambar gitu? Jadi aku kan pas dia di airport kan dia mau ke Cina Asian Games Terus kan dua minggu kan lama Terus abis itu aku minta gambar tanda tangan dia disini Oke Terus dia gambar love Terus dicium gini Jadi aku tempelin ini biar gak hilang Iya 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 maksudnya kalau kena air soalnya pasti langsung hilang kan Udah dicium-cium Kalau aku kangen aku gini-gini Emang ini pacaran udah berapa lama sih sebenernya Nita? Empat bulan Ah baru sekali Baru lagi cinta-cinta aja itu ya Iya katanya lagi anget-angetnya Eh Jujutsu Kaisen? Iya ada bener Aku suka ini anime emang Kok gak Gojo depannya? Iya Gojo umum aja Jadi mending dia Siapa namanya? Aduh Yuji Aku sukanya Sukuna-nya sama Gojo-nya Iya yang di dalamnya dia Tapi Gojo mati tau kebelah dua Eh saya kan belum tau Emang ya? Belum tau ya? Iya jangan dong Tapi gak apa-apa Saya tidak benci pada yang spoiler Aku benci banget sama spoiler tau Tapi tadi spoiler Tapi gak apa-apa nanti di beep aja yang spoiler Takutnya netizen yang marah Iya Di saat itulah aku berhenti Menonton Jujutsu Kaisen Iya makanya Maksud aku Tapi emang Jujutsu Kaisen anjing Tapi balik lagi ya soal Tadi ya Maksudnya baru 4 bulan Kan udah bucin banget kan? Nah itu Yang duluan nembak siapa nih tak? Dia? Eh deketnya gimana sih awalnya? Amat Vincent soalnya gue lumayan gak deket sih Kenal ya Kenal ya Pantesan tadi kakak ngomong Kalau Vincent kenal gitu Kenal Kenal Dia orangnya kayak gimana sih kak? Ke gue? Iya Baik sih sejauh ini ya Baik ya Dulu ada fakta menarik Jadi Waktu itu lagi ada FIBA Asia Cup Di Istora Senayan Nah gue sama Andovi Kebetulan waktu itu Brand ambasadornya FIBA Asia Cup Untuk Indonesia Nah setelah Indonesia main Itu semua kan bubar kayak biasa Derek Michael bubar Apa segala macem bubar Oh iya Nah gak sengaja Gue sama Andovi ketemu sama Vincent Di mana? Di penyeberangan jalan Sama siapa? Jadi dia mau nyeberang ke hotel sendiri Oh sendiri? Belum pacaran juga Ya gak apa-apa dong Itu kan masalah lu Vincent Jadi abis itu nyeberangin Gue sama Andovi nyeberangin Vincent Terus bercanda gitu sama Andovi Betul nih berhenti 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 Ini timnas loh Ini timnas gitu Nyeberang nih timnas loh Menang Apa Emas Emas gitu Jadi ya bercanda aja segitu Dia bener-bener jalan sendiri segitu Orang tuh kayak Ini siapa sih gitu Gak ada yang notice Tinggi soalnya Iya jadi kayak gak Emang basket juga kan Sering gue bahas Di anak tirikan lah Di Indonesia ini Iya tau Kalau itu timnas sepak bola Udah pasti orang Wah ramai yang ngebutin gitu Dia pernah ngomong Kalau aku jalan sama dia di mall Kan ada beberapa orang Minta foto ke aku Terus dia bilang Sayang Kenapa ya Aku ini Yang bawa emas Sea Games loh Ke Indonesia Tapi minta fotonya semua sama kamu Gak ada yang kenal aku disini Katanya Iya Iya makanya kan Segitu Ya sering banget dibahas lah Anak basket tuh segitu Di anak tirikannya di Indonesia ini Iya Kasian loh Makanya Makanya Waktu Vincent Kan Nita pernah nonton IBL waktu Peleta Jaya main kan Iya Itu kan disorot terus sama kamera kan Iya Terus kayak Gue tuh kayak ngeliat Ini cewek siapa Tadinya gitu Kayak Oh ternyata bea onik Karena bosnya onik Gue juga kenal dekat Siapa yang mana Clinton Oh korob Iya Bos aku Bosnya ini kan Bosnya onik kan Dulu pernah kerjaan bareng Iya tapi Udah berapa lama Kalo jadi Brain ambasador onik Kalo Aku Nita Aku udah Dua Eh dua minggu Dua tahun Dua minggu Tadi semua Baru dua minggu Oh dua tahun udah Dua tahun Dari 2021 Diajaknya Awalnya diajak Onik tuh gimana Jadi brain ambasador Aku Cantik dulu Aku gak diajak tau Aku menawarkan diri Alah Gimana ceritanya tuh Aku disuruh Disuruh followers aku Kayak daftar nih Di tim esport Nih kan Kak Fior suka main Mobile Legends Daftar aja Tim esport Jadi Aku bikin CV Yang banyak aku daftar Semua tim Oh Yang bales cuman Yang bales cuman Tiga Onik Onik Terus sisanya aku gak mau kasih tau Tapi dibales Jadi ada satu tim gede Yang balesnya telat Aku udah masuk onik duluan Baru dibales Oh Pasti inisialnya Eh enggak ya Aku gak tau Oke oke Intinya Tapi aku bersyukur sih Masuk onik sih Kenapa bersyukur Karena Kayak Pertama Timnya enak Terus temen-temennya Gemoy-gemoy BA BA Onik Kayak keluarga gitu Tau Kayaknya semua juga kayak keluarga Seper klub-klub itu Tapi kalau BA Onik beda Kita kayak deket beneran gitu Sering ketemu Di belakang layarnya Sering ketemu Sering nongkrong Curhat-curhat Udah gak ada filternya Kita kalau curhat di grup Oh Dan Papi Mami tau Nita punya pacaran Sama Pembas Ketau Tau Tau Oh disupport Disupport Karena attitude-nya Sangat baik Wih Pembas Ketau emang Wih Ditempa Soalnya kita mental Pembas Ketau kuat Iya Dihinap Netizen Apalagi Vincent kan Vincent kan di Diserang netizen Tapi dia mah kayak Gak peduli tau Tapi kita kan yang sayang Sama dia Bacanya kan sedih ya Iya Dia dibilang lord Maksudnya sering Ini kok masih Vincent masih ada di timnas sih Sering banget Gitu-gitu Iya Bener banget Aku kadang suka sebel Bacanya Tapi Dia kayak gak peduli Gitu sih Iya karena mental Pembas Ket Sama ngomongin soal Ed itu juga Pembas Ketau gak boleh sombong Gak boleh Harus tetep Gimana ya Fokus di lapangan Jadi emang beda lah Mentalnya Tapi dia emang suka Ketawa-tawa Di lapangan Tengil gitu Ketawa-ketawa Tengil aja Biar kayak musuhnya Sebelah sama dia Aku bilang Ntar kamu digini-giniin loh Sama senter-senter Tim sebelah Justru itu tujuannya Biar mereka gini-gini Terus terkena pelanggaran Hah Kok brutal banget sih Aku kayak pacaran Sama petinju Ya emang Pembas Ket Keras tau Pembas Ket mah Badannya gede-gede Ototnya buset Tinggi-tinggi Bule-bule lagi musuhnya Bener Kenapa dia begini Oh nanti ya Bulet-bulet begini Terus buletnya kotak-kotak Oh seneng Nita gitu Iya kalo Sanmori Aku peluk Aku pegang kotak-kotak Gemoy Lebih jadi ya Badannya ya Iya Dan ini pertama kali juga Nita pacaran sama Badannya bagus Terus tinggi gitu ya Iya aku Sebelumnya gak pernah Si pacaran sama yang kayak Apa sih yang kayak Sangar gitu Yang kayak otot-otot-otot Terus Bu gitu Kadang takut sih ngeliatnya Iya tapi kan jadi Merasa aman Karena kan Iya sih Gue aman nih Tapi aku kadang suka takut Karena Netizen kalo komen gini Sampai usus Sampai jantung Tapi ngerti Maksud komenan itu Ngerti sih Tapi itu bikin aku takut justru Kalo terpendarahan gimana Iya kenapa dimikir Kalo itu tante aku ngomong ke mati Iya 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 dia bilang Ini kan Fon Ini Nita kan Hati-hati Kan dia pacarnya tinggi banget Soalnya tante aku dokter Terus dia bilang Takutnya Biasanya orang tinggi tuh Itunya begitu Besar Terus Takut Nita pendarahan gitu Rajin-rajin Olahraga aja Terus Nita jawabnya Olahraga yang Tengah sih yang gini Gini Gitu kan Oh kegel 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 Bukan kegel ya Apa sih olahraga begini-gini apa Yang gini Oke Terus gini kan Gini Oke Nah itu Ada manfaatnya Kalo kata tantenya Nita tuh ya Iya katanya Biar lentur aja Oke Dan Nita Akhirnya melakukan senam itu Belom sih Nanti ajalah Kalo udah deket-deket Mau nikah Oh bagus Iya kan Bagus Biar kalo Oh udah fix ya Udah baru latihan gini-gini Biar gak pendarahan kan Takutnya gak fix ya Nikahnya ya Amit-amit Aku cape banget Kalo putus lagi Males Kenalan lagi sama orang baru Mulai dari awal Cape tau Yang bikin cape tuh Memulai dari awalnya lagi Harus terbiasa dengan kebiasaannya lagi Itu tau yang bikin males Kalau bisa Udah lah ini terakhirlah Cape rungkat mulu Amin Amin Bungkat Ente-entean Ada nyanyi Tau kan lah lagu itu Tau Tau dong Tiba-tiba ada nyanyinya gitu Ada gak ada itu dah Meler Meler Kasian banget Dingin soalnya ruangannya Enggak 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 dingin ini sama sekali Enggak Aku pake jaket soalnya Iya tuh Kasih tuh Thank you pak Ya Oh berarti Nita tuh sekarang Udah maunya Pengen nikah aja ya Soalnya ya Iya Itu Oh iya Kebiasaan di live Taruh aja Tisnya gak apa-apa Oh gitu Jadi udah Sekarang soalnya Secara umur juga Udah enak ya Udah pas Untuk menikah ya Iya soalnya adek aku Kayaknya udah planning-planning Kan kalo di Chinese kan Gak boleh dilangkahi Kakak cewek Oh adeknya Nita tuh cewek cowok Cewek Oh pantesan Udah mau dilangkahi nih Keliatan Iya kayak Tanda-tanda Aduh aku harus cepet-cepet Nih gitu Nah Vincent udah ada indikasi Mau ngelamar Nita belum Ya dia sih Kan aku sama dia baru 4 bulan ya Cuman kita udah ngomongin ke situ sih Oh udah ada arah ke situ Iya Dia udah beli mobil Terus kayak bentar lagi Kayaknya mau beli rumah Oke Gitu Wah tadinya gak punya mobil Vincent emang? Gak ada Dia kan anak rantau disini Gak ada mobil Oh iya bener Bukan orang Jakarta dia Iya iya Jadi sekarang sudah punya mobil Iya Terus disini juga gak ada rumah kan Dia kan Di Surabaya tinggalnya Bener Sekarang udah mau beli rumah sekarang? Sekarang Iya Mau beli rumah Tapi Aku mikir kayak Aku bilang ke dia Ntar pengeluarinnya gede banget tau Dia kan baru beli mobil Terus dia bilang Enggak lah Kalau uang mobil itu Aku udah masukin semua Ke rekening ini Udah Tinggal di Auto debit disitu Gitu Jadi udah gak aku anggap Sebagai cicilan Gak aku buang gitu Kenapa gak langsung Dilunasin aja ya Sama Vincent ya? Dia tadinya udah gak mau leasing Soalnya leasingnya ribet kan Waktu itu kan Dia udah Mau cancel leasing Terus dia bayar cash Biar lebih enak Maksudnya kan dia udah ada uangnya kan Oke bener Sedangkan kalo leasing kan Dapet cuan lagi Bangnya Iya Cuman udah terlanjur Di proses Jadi yaudahlah Sayang banget ya Nah udah Berarti aman tuh mobil Sekarang mau beli rumah nih Iya Aku gak sabar Pengen tinggal bareng aja Nikah gitu Tapi Kayak aku takut Katanya kalo ngomongin nikah Pak Mali Jadi aku tahan-tahan deh Oh gitu Gak juga sih Ya bisa aja omongan jadi doa kan Beneran nikah Amin Iya kan Iya Dulu sering bahas nikah rungkat Jadi gak mau deh Bahas-bahas keseringan Jalanin aja Nah emang Pernikahan idamannya Nita Ntar yang kayak gimana sih Pernikahan idaman Iya Gimana sih gambarannya Nita nih Kalo udah berin Aku Aku pengen nikah di katedral Di gereja katedral Pusat ya Iya Tapi aku jarang ke gereja Ntar ditolak Iya berarti harus sering ke gereja Oh mungkin kenapa batal Karena sering nikah Tapi ngomongin nikah Tapi gak pernah ke gereja Nita Enggak Coba rajin ke gereja Jadi mungkin nikahnya Kenapa sih Nah coba barengan Berdua sama Vincentnya Kalo ke gereja Terus doa gitu ya Biar jadi nikah ya Iya coba deh Ngomong ke siapa Iya ngomong ke pendetanya Mungkin Atau gak ngomong ke Tuhan Minta Semoga saya berjodoh Nita Oh iya 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 Pendeta bukannya Kristen ya Iya bener Emang Nita apa katolik Iya Berarti pastor Pastur Si Vincent Protestan Apa Kristen KTPnya sih Itu Islam Oh iya Oh beda agama dong Tapi kan Ntar dia pindah Kalo misalnya Mau sama aku serius Dia ntar pindah Kalo gak mau pindah Gimana ayo Kan cuman KTP aja Itu Islam Aslinya dia Kristen kok Oh gitu Jadi dia mau convert ke Nita Nanti ceritanya Iya ntar dia ganti KTP Kalo udah fix sama aku Oh tapi ini belum fix Janji Kan gak tau keluarganya gimana Nita Nanti bentuk lagi keluarga Keluarganya sangat setuju Kalo dia balik lagi ke Jalan Yesus Kristus Oh gitu Oh tadinya sempet Kristen Islam Terus Kristen lagi Menuju Kristen lagi gitu Iya dulunya Kristen Terus dia pindah Islam Karena dulu hampir menikah gitu Eh bukan hampir menikah sih Udah tunangan gitu Oke batal Batal Jadi KTPnya udah terlanjur Islam Nah cuma pernikahan idamannya gimana Gambaran nanti nih Pengennya gimana Punya anak berapa Gimana gimana Gambarannya deh Aduh jadi menghayal Iya gimana Pengennya gimana Ya tetep mau jadi BAO nih Kerja atau jadi ibu rumah tangga doang Nita nanti nih Kalo BAO nih Kayaknya sih terus sih Cuman tergantung Kalo oniknya udah gak panjang Ya udah Cuman selama onik butuh aku Atau aku masih mau di onik Aku terus soalnya Kayak aku utang Kayak bukan utang budi sih Kayak aku cinta banget lah Sama onik gitu Oke Soalnya dia Kalo ada masalah Aku dibantuin sebagai BA nya Dia bantuin aku gitu Oke kalo ada masalah Kekeluargaan bagus Terus manajemennya juga baik Bosnya juga baik-baik Jadi Kayaknya aku cinta mati lah Sama onik Jadi tergantung Kalo nanti udah nikah Mau diperpanjang Ayo Kalaupun gak diperpanjang Yaudah jadi ibu rumah tangga Nah itu kayaknya gak bisa tuh Aku terlalu extrovert ya Buat jadi ibu rumah tangga Aku bilang ke Vincent kayak gini Kayak Aku kan Kan gak selamanya populer Gak selamanya muda Jadi kayaknya Mumpung saat ini Aku masih bisa bekerja Aku mau bisnis gitu Kalo bisnis diamond store Sih jalan-jalan aja sih Kebanyakan yang Yang beli di diamond store Aku tuh ciwi-ciwi ya Suka top-top ciwi-ciwi gitu Itu jalan-jalan aja Terus sekarang Mau coba jualan di tiktok shop Kan kan Aku sering liat di live tiktok shop gitu Check out payment Check out payment sayang Ting-ting-ting-ting gitu kan Limited stock Ayo ambil sekarang gitu Jadi aku pengen coba Kayaknya seru banget deh Kayak rame-rame gitu Jadi aku pengen coba Oke Jualan baju-baju Korea gitu ya Itu bisa dari rumah lagi Iya Aku ada sih rumah lama Satu gak kepake Aku jadiin Kayak tempat jualan gitu Nanti Oh gambarannya nanti gitu Jadi kalo misalkan Nanti menikah Mau tetep kerja Tapi mungkin dari rumah aja Kayak tiktok shop Iya Bisnis apa kayak gitu Pokoknya Biar ada Income gitu Biar ada kerjaan Iya Biar gak minta uang suami Karena kayaknya aku gak bisa deh Kayak gitu Minta uang suami Kalo dikasih gak apa-apa Cuman kalo aku kayaknya Kayak ngerasa gak enak gitu Kalo minta uang orang Jadi pake uang sendiri Selama ini pacaran Dibayarin makan Atau patungan? Dibayarin makan sih Sama dia Cuman kadang Dia kan suka banget Nongkrong di union ya Kayak sekali nongkrong Jutaan jutaan Kayak Lah ini nih Apa sih Kayaknya terlalu boros deh Terus pas dia beli mobil Aku bilang Kita udah gak boleh boros lagi Aku Takut uang kamu ntar habis Gila Sisain satu dong Kayak Nita Fiori Kalo kata DTZ Gila Oh gitu Jadi selama ini Tapi pernah gak Yang Nita Kalo lagi jalan Nita yang bayarin gitu Pernah? Air-air ini Aku ngambek Kalo dia bayarin Aku makan Soalnya Aku bilang kayak Ini kamu lagi nyicil mobil Udah aku aja yang bayarin makan Terus Dia bilang Kan aku udah bilang ke kamu Ini uang mobil udah aku sisihin Jadi udah gak aku anggap Kayak beban lagi Tapi aku bilang Gak aku Gantian-gantian Pokoknya ntar makin habis Ntar gak jadi beli rumah Aku bilang gitu Jadi aku yang Kadang yang bayarin dia gitu Dan Nita gak ada masalah sama Kalo Misalnya first date gitu Patungan Atau gak Cewek yang bayarin Gak ada masalah apa-apa ya Kalo first date? Iya kalo first date Kalo first date Aku yang bayarin Hah? Eh Maksudnya kalo first date Aku yang bayarin Aku kenapa gak gitu ya? Iya maksudnya Kalo first date Maunya gimana Kalo nita Oh Kalo first date Patungan Atau nita yang bayarin Atau cowok yang harus bayarin dong Idealnya sih Patungan Tetap blackness juga Iya Soalnya first date tuh Menurut aku Lumayan Apa ya Penting Krusial Jadi aku liat nih Effort dia nih Di awal nih Kayak gimana ya Kalo misalkan dari awal Udah kayak Patungan Atau Suruh Aku bayarin Ntar diganti Gitu Kayaknya menurut aku Kayak Hmm Kureng nih Tapi kalo udah pacar Kalo first date Dibayarin Terus ntar di tengah-tengah pacaran Misalnya dia kayak Minta patungan Kayak misalnya dia uangnya Merasa keberatan Kayak banyak pengeluaran Aku gak apa-apa Oh Gak apa-apa itu Iya Asal aku Jelas gitu Alasannya Oh dia ada banyak pengeluaran Bulan ini Yaudah aku yang bayarin Gitu Sejauh ini First date yang Paling bikin ilfil apa? Kalo kemarin-kemarin Yang gebetan-gebetan nih Yang belum pacaran nih Yang langsung di blacklist Selain tadi masalah duit Apa biasanya? First date yang bikin ilfil Iya sejauh ini Yang kemarin-kemarin ya Berarti gak jadian nih Aku lupa lagi First date-first date aku Banyak soalnya Gak ada yang bikin ilfil sih Sokert cowok-cowoknya Yang bayarin biasanya Oh jadi kebanyakan Gebetan-gebetan kemarin Sebenernya jadian-jadian juga Iya Tapi kayak Tapi kayak Setelah Kayak pacaran Gitu Aku biasanya yang suka gak enak Kalo dibayarin terus Kalo udah pacaran Iya Kayak aku pengen gantian Gitu Soalnya kayak kasihan aja Nanti dia ngeluarin uang terus Pernah gak yang gebetan Wih Anjing gue jalan sama Nita Fior Niterkenal gitu Ada gak yang kayak gitu? Beban Jadinya dia beban gitu Oh Gak ada sih Gak ada sih Soalnya aku gak suka cowok yang minder Kayak gitu Aku sukanya cowok yang lebih dominan Soalnya aku lebih suka Posisi aku lebih nurut Oke kenal Vincent dimana? Kalo kenal Vincent? Aduh jadi malu Kalo ini Itu dimana kenalnya? Di sosmed Oh DM-DM-an Iya waktu itu Aku nge-like foto dia Yang udah lama banget Terus di follow Dan di DM sama dia Wih ganjen juga nih Nita mau Nge-like-nge-like Suka emang suka ya Karena aku gabut Aku pengen bucin lagi Oh itu Ketemunya dimana? Explore Instagram? Iya di explore Pasti games Oh Pasti games Ih ada yang ganteng nih Iya ada yang ganteng nih Aku pengen nge-like Tapi aku tau netizen Aku like aja foto-foto lamanya Oh tapi Vincent aja yang di-like Atau ada yang lain di-like juga? Doang Soalnya aku sukanya yang Cina banget Iya iya Maunya kayak gitu ya Soalnya memang Tipenya Nita tuh yang Cina juga Iya Semakin sipit Aku semakin suka Ernest Prakarsa Cina? Ernest Prakarsa? Kenal gak Ernest Prakarsa? Yang bikin film itu bukan Di cek toko sebelah Tau Kenal Kan dia punya istri Iya bener Tapi kan maksudnya Itu tipenya Nita gak? Kalo kayak gitu-gitu juga Bukan Aku sukanya yang tinggi Putih Cina Gitu Banget Jadi aku nonton dia Aku sebenernya gak mau ketahuan netizen Sebenernya tau Aku pengen bucing Diam-diam aja Jadinya sekarang ketahuan Gara-gara banyak netizen yang Kayak apa sih Ngekepoin aku gitu Jadi Kan aku let Aku follow-followan sama Anak basket Itu mereka langsung Kayak nih kayaknya ada sesuatu Gitu kan Terus waktu aku ke PIM tuh First date itu Netizen tuh Kayak ngencari tau gitu loh Kayak kan Gak ada paparazzi Iya Aku kan banyak Ada yang minta foto ya di PIM Aku gak repost Soalnya aku lagi sama dia kan Terus Tiba-tiba netizen bisa tau Pernah aku gak repost loh di story Terus di DM Sama netizen aku Kak Tadi foto sama Vior Dimana Dijawab di Pondok Indah Mall Kak Ada apa ya Dia jalan sama cowok yang ini Bukan Cowoknya tinggi Yang foto ini bukan Iya sama yang itu Terus langsung di screenshot Di share ke TikTok Terus di share ke aku juga Dia bilang Tuh kan bener Lu sekarang lagi jalan ya Sama anak basket Gini-gini-gini Ketahuan deh Di PIM-nya juga ada yang nge-videoin sih Ada Bang Pior guys Terus ada lagi Bang Pior Kayaknya gitu Manggil aja Iya Manggilnya Bang Pior Ketahuan deh Udah lah Udah langsung gue pabrik aja Udah terlalu banyak Nonton basket Team game juga ketahuan Berarti resiko jadi terkenal ya Kayaknya Nita juga ya Iya tapi gak apa-apa lah Rezeki ya Senang tapi Jadi terkenal Senang atau justru jadi beban nih sekarang Jadinya gak ada privacy atau apa gitu Menurut aku plus minus sih Oke plusnya apa minusnya apa Kalau plusnya itu aku suka dimintain foto Soalnya kayak gemoy gitu ada yang kenal aku Aku dimintain foto Kayak berasa artis gitu Kalau dimintain foto tau Jadi aku seneng kan foto sama mereka gemoy gitu Terus Alhamdulillah ya lancar rezekinya dong Kalau terkenal kan endorse-nya kan Banyak Iya Itu plusnya Kalau minusnya itu Lebih ke Ngomong harus dijaga Harus hati-hati banget Terilaku juga harus hati-hati banget Terus privacy-nya Kurang ini sih gitu Vincent posesif gak? Enggak Oh jadi dia gak ada masalah Kalau Nita di komenin banyak cowok-cowok Dia gak ada cemburu Gak ada masalah Gak masalah Dia Dia udah capek Cemburu-cemburu Dia bilang The word One Will stay Katanya Oke Kalau emang bukan jodohnya Yaudah dia udah kayak Fase legowo gitu Terus Dia gak mau kayak ngekang-ngekang Karena Mau dikekang pun Kalau emang pergi Iya pergi gitu Jadi dia gak mau ngekang-ngekang Soalnya posisi Nita sama Vincent nih Buat sekarang Nita tuh jauh lebih terkenal Daripada Vincent Jadi kan biasanya cowok itu Ada yang kayak Gimana ya maksudnya Jadi ada Mungkin ada beberapa cowok Yang merasa kompetitif Jiwanya Jadi Gue harus lebih terkenal Daripada cewek gue Ada Ada yang kayak gitu ya Nah ini Beban gak buat Vincent Sejauh ini Karena Nita tuh Lebih terkenal loh gitu Posisinya Enggak sih Menurut aku Dia gak Dia gak kayak gitu sih Orangnya untungnya ya Oke Karena Kalau aku dapet cowok yang Kayak insecure Sama misal Uang aku Atau ketenangan aku Aku kayaknya gak cocok deh Sekarang aku butuh cowok yang dominan gitu loh Yang pede gitu loh Kalau soal uang Misal nih Aku lebih banyak nih uangnya Dari cowok aku Walaupun cowok aku Lebih banyak sih uangnya sekarang Cuma maksudnya Kalau misal dapet Cowok yang Minder-minder gitu Kan kayak Dia kayak Harusnya gak usah kayak gitu kan Tapi karena dia minder-minder gitu Aku pasti jadi ill feel Karena Harusnya cowok tuh dominan Cowok tuh harusnya keras Keren gitu Pede Punya prinsip Punya prinsip Kalau misalkan Misal ceweknya Uangnya lebih banyak Ya dia bekerja keras lagi Biar Uangnya etis setara Atau lebih besar Bukan malah minder gitu Aku gak suka Kalau nanti pas udah menikah Sama Vincent Tiba-tiba Ternyata Nita rezekinya Makin banyak gitu Vincent Misalnya kita Let's say kita ngomongin Pensiun basket gitu ya Gimana Maksudnya Itu akan jadi masalah gak Problematik gak Kedepannya gitu Soal keuangan itu Apalagi rumah tangga ya Enggak sih menurut aku Dulu aku pinginnya Dapet cowok yang Kayak raya gitu kan Atau gimana Cuman Aku takut ditindas Soalnya Kayak aku tuh kan Sekarang kan Kayak gak bisa apa-apa Di rumah tangga Masak gak bisa Nyuci gak bisa Ngepel gak bisa Gak tau apa-apa Nyetir gak bisa Aku takutnya Kalau dapet cowok yang Kayak raya Aku ditindas Gitu loh Kayak Misal cowoknya Ini mau kemana Macam mana Aku gak bisa larang-larang Soalnya dia punya uang Dia punya kuasa Tai Walaupun punya uang Lalu punya kuasa Tai Oh gitu Jadi gak mau Iya Jadi makanya Aku gak masalah Kalau Ntar suami aku Uangnya lebih dikit Selama dia ada niat Buat cari uang Buat berusaha Itu aku masih Gak apa-apa Kecuali dia uangnya Lebih dikit Dari aku Terus dia AF Pak gini Diem aja Gak mau berusaha Seenaknya aja Baru aku gak mau Kayak gitu Jadi memang Ngeliat juga cowoknya Ini ada Ada Pekerja keras gak ya Iya Indikasi-indikasi Kesitu Baru Iya Vincent ini ada Jiwa-jiwa pekerja kerasnya Ada Iya nah Dia ada sih Soalnya emang Kayak dia bilang Kayak mau mikirin Bisnis bareng aku Gitu kan Jadi kayak Oh berarti ini orang Emang ada niatan Buat Kayak cari uang lebih Gitu loh Karena dia bilang Dia takut Menyesal Tidak mencoba Jadi Kayak mumpung Masih ada waktu Masih muda Dia mau coba Banyak hal gitu Iya ya Dan memang Berapa hal tuh PR sih Kalau ceweknya Lebih terkenal ya Apalagi kalau kita Ngomongin Nita Nita itu Untuk sekarang Posisinya Terkenal banget Nita Maksudnya Maksudnya di luaran sana Apalagi di eksplor Instagram Di TikTok Di TikTok juga kan Iya Ya itu Maksudnya Nita cukup Famous juga tuh Hal-hal kayak gitu Makanya kan pasti beban Buat cowoknya Apalagi yang Cowoknya mungkin Cemburuan Atau enggak Secara ketenaran Jauh di bawah Nita Kan pasti beban Pasti beban Emang cowok Kebanyakan kayak gitu ya Ya ada beberapa Yang kepikiran kayak gitulah Pasti Ini maksudnya Gengsinya As a cowok aja Gengsinya Pretnya cowok ya Iya Maksudnya Kebanyakan tuh Cowok itu sih Iya kalau misalkan Nikah gitu Kebanyakan cowok kayak Takut Harga dirinya Tercoreng Kalau ceweknya Lebih Lebih tinggi gitu Misalnya dari uangnya Atau uangnya Ada beberapa Ada yang enggak masalah juga Tapi kan ujung-ujungnya Nanti kayak gitu Yang Kok lu malas-malesan sih Kok gue doang yang cari duit Lu juga kerja dong Akhirnya akan jadi problem juga Kedepannya Cuman Nita Nyangka enggak bakal Terkenal ini Maksudnya dalam pengertian Terkenal dalam tanda kutip Di sosial media gitu ya Itu Bakal kayak gini sekarang Posisinya Enggak ada yang nyangka sih Soalnya kan Dulu kita enggak tahu Masa depan gimana ya Oke Cuman waktu itu Di otak aku Pas udah mulai naik Mulai naik Aku mikir Oh iya Alhamdulillah Puji Tuhan Kayak Apa namanya Banyak yang kenal aku Oke Cuman waktu itu Prioritas aku tuh Masih bucin-bucin terus sih Jadi kayak Gak terlalu yang kayak Apa namanya Gak terlalu nyadar gitu loh Kalau misalkan Sekarang lu Jatuhnya tuh udah public figure loh Gak nyadar aja gitu Soalnya kerjaannya streaming terus Sama bucin Jadi kayak Sama konten Jadi kayak gak mikir Sampai ke titik ini Ya puji Tuhan sih Sampai ke titik ini Pernah ditawarin ini Gak masuk JKT48 Dulu waktu yang generasi 1 Pernah lewat Facebook Oh umur berapa tuh Batinita Masih kecil banget Masih SMP kayaknya Oke oke Terus ditawarin Gabung JKT Ditawarin Cuman gak tau itu fake atau bukan Oke oke Soalnya gak ada centang-centangnya Di Facebook dulu kan Oke Cuman dikirimin lewat email Entah itu ditawarin langsung masuk Atau suruh ikut audisi Gak tau Audisi biasanya JKT itu audisi dulu Audisi dulu ya Tapi gen 1 ya berarti Ya ditawarin dulu Generasi 1 yang Melody Sonia Stella Nabila Cleopatra Iya Nabila Cleo udah Ini banget Jadul banget Iya aku udah Apalnya dulu yang generasi 1 Iya kaptennya dulu dia tuh Cleo tuh Generasi 1 Nah terus Ditawarin tapi gak mau Nita gak mau Gak boleh Sama orang tua Sama tapi mami Iya soalnya pakaiannya Zaman dulu tuh masih Tergolong terbuka Zaman dulu Oke jadi gak dibolehin Bersarang kan biasa lah Udah aman gitu Dan Nita kuliah Aku kuliah di Prasmul Lulus Joki Bah Ada orang aku Joki Lulus Joki Iya Tapi lulus Tapi sarjana Iya di joki mantan aku Dulu kan aku Aku mau bantuin sih Tapi dia bilang Ntar nge-recokin Dulu bagian translate aja Ke inggris Yaudah Oh gitu Tapi memang Lulus ya Udah sarjana Udah Vincent sarjana gak Vincent? Dia S2 bahkan Wah oh iya ya? Iya di Cina Oh iya iya pernah cerita dia Bener-bener Penal iya Pantes aku mikir Kayak dia Cepet banget Ngitungnya Terus otaknya Lancar banget Kayak pintar gitu Soalnya emang dia anaknya pintar sih Dari ST katanya Juara-juara terus kan Oke dia beda Umurnya berapa jauh nih? Dia umur berapa sih Vincent sekarang? Dia sekarang 27 Oh beda dikit Tiga tahun ya? Iya aku 24 Sio-nya apa? Sio-nya Dia tikus-tikus Tikus Nita apa Nita? Aku kelinci Oh tikus kelinci Katanya sih Secara Feng Shui Kalo beda tiga tahun Goyah sih katanya Nah gimana tuh? Cuman kata dia Ntar aku jadi Satu kakinya Satu meja kakinya Oh gitu Emang ada kepercayaan gitu ya? Maksudnya di keluarga Nita ada tuh percaya? Ada di Cina sih Jadi gimana? Orang tau Yaudah dia bilang Gak apa-apa Kita beda tiga tahun Ntar aku jadi Satu kaki mejanya Jadi empat mejanya Maksudnya gimana? Oh jadi maksudnya Kakinya Nita tuh tiga nih sekarang? Kan kalo beda tiga tahun Kan di Chinese kan Ibarat meja kan Cuman tiga kakinya goyah Harus empat kayak gini Oh gitu Jadi kalo bedanya empat tahun Empat kaki Iya harusnya empat tahun bagus tuh Kokoh tuh katanya Kalo empat tahun Kalo bedanya Lima kan ganji lagi Kulang lagi tuh kakinya Kayaknya kalo lebih dari empat Baik-baik aja deh Oh udah aman Maksudnya lima, enam, tujuh aman Iya kalo beda tiga tahun tuh Yang kayak goyah katanya Kaki meja Masa tiga Kopong dong gitu Terus mengatasinya Gimana kalo based on Kepercayaannya Nita? Mengatasinya Kata Vincent Dia jadi Tambahan satu kaki mejanya Kan dia tinggi Ntar aku kayak gini Jadi kaki meja Katanya gitu Jadi katanya gak usah Overthinking Cocok kok Ntar aku jadi kaki mejanya Gitu Asik Udah mulai ini ya Apa dia udah mulai Mengayomi Bercanda-bercanda Iya bercanda Tapi aku gak percaya Aku percaya sebenernya Cuman Aku jadi gak percaya deh Daripada overthinking Tapi nanti Nita masih boleh upload foto gak Yang kayak sekarang Sekarang kan Nita Foto sendirinya banyak Kayak komen 700-800 Boleh gak sama Vincent Nanti kalo udah nikah nih Dibolehin gak? Boleh Dia malah suka Kalo aku pake baju seksi Seksi katanya Oh gitu dia suka? Iya Ada begitu ya Tapi kalo aku pake baju seksi Tanpa dia Dia gak bolehin Takut dia papain Kalo sama Jalannya sama dia Gak apa-apa Soalnya kan Dia bisa jagain aku Iya soalnya masih Empat bulan Coba pacaran dua tahun dulu deh Beda ya Kalo dua tahun ya Iya udah beda Kalo sekarang mah Masih manis-manisnya Ngomongin nikah Masih gencar-gencarnya Coba deh dua setahun Dua tahun pacaran Masih gak Semangat itu Ngomongin pernikahan Dari pengalaman aku juga Kalo awal-awal Ngomongin nikah tuh semangat sih Oke Tapi Udah setahun dua tahun Kok pada loyo ya Semangatnya pada kemana ya Makanya Udah ini Udah saling kenal Udah bosan-bosennya Udah fase lagi bosan Aku mikir kayak Apa mereka jadi Tidak Tidak ini ya Gak jadi nikahin aku Ada apa ya Sama aku Emang aku ngapain sih ya Gitu Nah iya makanya Dilihat dulu Jadi kalo saran dari gue Jangan buru-buru nih Tanika mah Tahan Nikmatin dulu prosesnya Pacarannya Tapi aku udah pengen punya bayi tau Oh pengen punya anak Iya Oh kenapa Soalnya anak bayi gemoy Oh alasannya itu Iya Melahirkan tuh Menyakitkan loh Untuk sebagian beberapa wanita Maksudnya bukan fase yang Menyenangkan kadang-kadang Ada beda-beda Kan cewek-cewek tuh kalo melahirkan Ada yang gimana-gimana Hormonnya beda-beda loh Beda-beda ya Ada yang trauma Hamil ada yang trauma hamil Bisa gak sih Anaknya bayi tabung? Ya bisa Bisa Tapi kan si proses ininya loh Proses kandungan ini Dari saat bulan pertama Sampai ke sembilan bulan itu Ada beberapa yang trauma Ada beberapa yang Kayaknya itu seneng Akhirnya mau lagi anak kedua Ada Jadi itu Fasanya beda-beda gitu Aku pengen banget Hamil gini Gembul gini kan Kayak gembul gini gitu Ya bener terus Terus bayinya gerak-gerak di perut Aku pengen deh Kayak gitu Iya Jadi makanya pengen banget Punya anak nih Iya Kalo langsung ini Apalagi kan Pacarku tingginya dua meter Kalo jadi samannya Ntar bayiku Pasti besar Iya bener Jadi Kalo cewek juga jangkung Udah kebayang ya Iya Berarti ya Tapi semakin dibayangin Semakin sakit Iya bener Jangan dibayangin Kalo gak jadi Harus siap mental sih Hamil terus siap mental lah Iya Karena sebenernya Kalo putus itu Yang menyakitkan tuh Bukan orangnya tau Kenapa? Yang menyakitkan tuh Ekspektasi kita Oke kenapa itu? Karena kita berekspektasi Kepasangan kita Begini 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 Terus Tidak jadi Jadi ya Yang menyakitin ya Ekspektasi kita sendiri Tips move on dari Ini apa? Dari Nita Tips move on Tips move on Kalo mau paling cepet gak? Iya Maling cepet cari pacar lagi Kalo paling cepet tuh Harus ada masalah Putusnya Kalo putus baik-baik tuh Malah Kayak Nyakitin gitu Kayak Berharap masih bisa balik lagi Balik lagi Tapi kalo putusnya berantem Dari diri sendiri Kayak Wah kok lu kayak gini sih Tega banget Jadi cepet move onnya Oke Nah kalo putus baik-baik Berarti caranya gak ada dong Move onnya Tipsnya Kalo putus Ya itu sih Harus waktu yang menyembuhkan kayaknya Harus seneng-seneng terus Iya Cari aktivitas gitu Oke Dan bisa nyari pasangan baru lagi Iya Karena kalo Kalo putus baik-baik tuh Pasti di hati kita Berharap balikan Berharap balikan gitu Oke Dan di kamusnya Nita Ada kata balikan gak? Atau kalo udah putus-putus? Di kamus aku selalu ada kata balikan sih Karena kebanyakan aku Di hubungan aku Aku diputusin terus Selalu diputusin? Kayaknya 90% aku diputusin deh Anjir Gila orang-orang ini ya Kenapa? Iya makanya kenapa ya? Jodiak apa? Jodiak Leo Leo gak ada masalah Si Leo Tapi aku Leo nurut tau Jodi aku Leo nurut Kebalikannya Kalo Leo biasanya dominan ya Iya Apa gitu ya Kalo Agustus kebanyakan Leo dominan Kalo aku Jodi Leo nurut kayaknya Oke mungkin karena terlalu penurut kali Iya jadi orang gak ada tantangan Iya Sekarang aku udah mulai berani kok marah-marah Iya marahin deh coba Vincent Tapi Vincent gak pernah marah ke aku Jadi Nita aja yang marah dah Kalo jadi yang marah iya Tapi kalo misalkan nanti Misalkan ya soalnya pernikahan ini Ada beberapa yang kasus-kasus Kayak kemarin-kemarin itu Kalo misalkan ada masalah rumah tangga Di upload ke Instagram gitu Nah Nita kalo bisa Sebisa mungkin Jangan di upload ke Instagram Jangan ya Kalo ada permasalahan Selesaikan sendiri Nita Iya Kayak Bukan konsumsi publik ya Permasalahan Iya Makanya jangan terlalu di upload Kan banyak juga tuh Kemarin aja konten cuma Oh nih pacarnya tinggi Nitanya pendek Itu aja banyak yang komen kan Sama yang peluk-peluk Ini cowok gatel banget sih Ganjen meluk-meluk Padahal dia tuh sebenernya Gemes sama aku tau Dia kayak sangat sopan ke aku Dia kayak gak pernah macem-macem nih kayaknya Iya Tapi sangat Dia kayak gemes sama aku Kayak dia yang ngeliat aku tuh bocil gitu Dia cubit-cubit gemes gitu Tapi orang mikirnya kayak Wah ini pegang-pegang gitu Nafsuan nih cowok gitu Nafsuan Baca komennya gitu Jahat-jahat tau netizen tuh Iya Padahal dia sayang banget sama aku Nah komen netizen paling jahat ke Nita apa? Sejauh ini? Ada yang parah gak? Banyak sih Banyak banget Contohnya Kayak pas masalah cyclops itu kan Oke kenapa itu? Ciclop-ciclop gitu Ciclop Terus acu polos Acu gemoy Gitu-gitu Iya Ada yang bodhisemi gak ke Nita? Sejauh ini? Ada sih Bahas rambut pirang aku Terus kesel? Nita kesel gak? Enggak Saya udah biasa Aku anggap itu resiko public figure sih Oke Lalu itu ada satu artis Cowboy William Iya Sama Feral Iya ada fotonya di feed Instagram Dia nasehatin aku Katanya Kayak emang itu tuh Siklusnya emang kayak gitu Kamu harus siap Kalau terkenal tuh emang Ada hujatan Ada pujian gitu Siklusnya tuh emang Dipuji Ntar dihujat Dipuji lagi Ntar dihujat lagi Emang kayak gitu Kamu harus kuat Kalau mau Bertahan di industri Pas sesuai acara Iya 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 Bener Karena emang siklusnya kayak gitu Kayak Maksudnya Karena Kenapa bisa terjadi kayak gitu Karena Kamu matters Di industri tersebut Di entertainment Misalnya kamu tuh matters Makanya omongan kamu tuh Dianggap Apa ya Sesuatu Sama netizen Coba nih misal Coba adek kamu Misal ngomong apa Kalau misalkan Netizen gak peduli Ya gak peduli Gak dijadiin permasalahan Cuma kalau misalkan Omongan kamu Salah dikit Dipermasalahin Artinya kamu matters Di industri tersebut Jadi kamu harus Ya bersyukur Masih ada yang peduli Sama kamu gitu Bagus itu Saran yang bagus Buat Nita itu Iya Waktu itu sih Mereka nasehatin aku Pas masalah ciklop sih Iya Dan akhirnya Nita sekarang jauh lebih dewasa Gara-gara ada saran dari mereka ya Dulu kan aku hujatan dikit Langsung dipikirin Sekarang Udah biasa Udah biasa ya Kalau aku ada hujatan Artinya masih ada yang peduli sama aku Aku mikirnya gitu Jadi sekarang udah punya cara Untuk mengatasi sakit hati Karena hujatan netizen Iya bahkan Kayaknya udah gak sakit lagi sih Kalau ngeliat hujatan Kayak udah Makanan sehari-hari Jadi biasa aja Lihatnya Berarti tips Supaya Nita bisa Apa Supaya ada cewek-cewek Bisa jadi kayak Nita Apa Bisa sekuat Nita Mau jadi kayak aku Iya banyak pasti Yang mau jadi BA E-sport Terus habis itu pengen-pengen Kayak Nita Followersnya banyak Tipsnya apa nih Supaya bisa jadi Seperti Nita Tipsnya harus Kuat mental Kalau misalkan Di e-sport ya Soalnya kan kebanyakan Cowok kan Netizennya Jadi Kalau di e-sport ini Menurut aku Posisi cewek Lumayan lemah Jadi kalau Mau masuk e-sport Harus kuat mental Dihujat Dipuji Dihujat Gitu Terus kalau misalnya Di dunia entertainment Ya Campur ya Netizennya Kalau entertainment Menurut aku Harus Gampang berbaur Terus Kalau mau bertahan Di entertainment Harus sering collab Soalnya Kayak Dari collab gitu Ya orang tuh Bisa ngeliat gitu loh Oh Misalnya nih Kalau collab kan Misalnya gak berpengaruh Misalnya kayak Ah gue collab sama ini Gak ngaruh Ke engagement gue Gitu kan Cuman sebenarnya Itu ngaruh Ke market Jadi kayak Oh gue tau nih Orang ini Yang pernah Foto bareng ini kan Oh pernah nih Gue pernah liat Orang ini Di konten ini deh Kalau gak salah Itu kan semua Dari collab ya Jadi harus kayak gitu Aku juga Itu dikasih tau Sama Kak Fadil Jadi Iya Dia bilang kayak gitu Harus Berbanyak collab Gitu Berbaur Gitu katanya Wah itu tips yang bagus banget Itu netizen yang lagi nonton Nita gak kosong-kosong juga berarti Ada isinya Nita mah Iya Aku Menurut aku Aku gak sebodoh itu Cuman lemot aja Ada orang ngaku Tapi bagus Maksudnya Tetap ada knowledge-knowledge Nita bisa dibagiin Iya Kalau lagi serius sih bisa Nambung ke otak Tapi Kadang lama aja loadingnya Iya gak apa-apa Banyakin Minyak ikan Minyak ikan Minyak ikan Ngaruh ya Omega 3 Omega 3 Kalsium ngaruh gak sih Kalsium Kalsium kan lebih ke tulang Ketulang ya Iya tapi kalau omega 3 Perbanyak makan Minyak ikan Minyak ikan Kalau sashimi Iya bisa juga Bisa juga ya Yang penting Oh yang penting ada minyak ikannya Sashimi kan gak ada minyaknya Ya mungkin ya Kan saya juga tidak tahu Sashimi ada omega 3 Tau gak Tapi kan omega 3 tuh ada Tablet-tabletnya Di Tavior Ada Ada itu dibeli tuh Minyak kuning-kuning bukan sih Iya benar kuning-kuning Pokoknya dibeli Kayak minyak rambut itu kan Iya mungkin Ya ada Kayak gitu Coba aja dicari Siapa tahu Mempengaruhi otaknya Nita sedikit Emang bisa jadi pinter Bukannya lebih cerdas aja Ya pinter cerdasnya sama ya Sama Coba aja Coba aja Maksudnya kan Dari obrolan ini tadi Dari tipsnya Dari yang ingat Kata-katanya Boy William sama Feral aja Bagus kan pesannya Iya pesan Jadi Nita sebenernya menangkap Apa yang diomongin orang Terus habis itu udah bisa menahan Hujatan netizen Iya Kalau kata BA BA Onik Aduh Bang Pior kok kuat banget ya Bang Pior gitu katanya Iya makanya semoga Terus kuat ya Nita ya Iya Alhamdulillah Insya Allah Insya Allah Dan semoga bisa menikah sama Vincent Amin Iya Semoga keluarganya baik-baik aja Punya bayi yang lucu-lucu Iya papiku pengen punya cucu Dia pengen gendong cucu Sebelum pinggangnya sakit Nah Jadi semoga dipercepat Sering ke gereja Amin Minta doa sama Tuhan Dijodohkan atau tidak Iya Iya kan Masa udah dibantu dua Tuhan Masih gak bisa Itu dia Jadi ya diselesaikan aja Birokrasi itu Gimana-gimananya Kalaupun Nanti misalkan Amin-amit Gak jadi lagi Misalkan Yaudah Nita Berbesar hati Move on aja Cari yang lebih Gitu-gitu aja lah Aku gak mau loh Kalau gak jadi lagi Aku istirahat dulu aja deh Dari hubungan Dari pacaran Iya aku sama Toko anime aja Kayak Gojo Levi Maunya yang ganteng-ganteng Levi lagi Maunya yang ganteng-ganteng gitu Kan aku juga cantik Mereka pasti mau sama aku lah Yaudah Mau semoga mau ya Iya Semoga gak ya Soalnya kalau Toko anime Mereka gak bisa pacaran Oke berarti Sebelum mudahan Toko anime 5 favorit Siapa aja Gojo tadi sudah Gojo Levi Captain Levi Levi Terus siapa lagi Terus Setsuna FCA Oke Mudam Oke Terus Siapa lagi Inuyasa Oh Inuyasa Gila nonton Inuyasa ya Nonton Oh jadi Inuyasa Berarti udah semua tuh 5 tuh ya Satu lagi Satu lagi Dari One Piece Naruto gak ada One Piece gak ada Gak nonton ya soalnya Sasuke tapi aku gak terlalu suka Aku lebih suka ini Kageyama Tobio Sukanya yang jajat ya emang ya Bad boy Bad boy nih Iya Yang cool-cool gitu deh Oh kageyama Berarti Sasuke gak masuk Tapi Tobio masuk Hitachi masuk Oh Hitachi aslinya kan baik Jadi Berarti Nita mah sukanya Yang keliatannya bad boy Padahal sebenernya baik Iya aku suka banget tau Yang kayak gitu Kayak cowok banget gitu Ya oke lah berarti Oh ya sehat terus buat Nita ya Semoga Makin sukses Makin keren di dunia Industri entertainment Amin insya Allah Semoga Langgang sama Vincent Dan buat yang nonton Sekali lagi Mohon maaf atas kesalahan Yang ada di episode kali ini Kenapa Ya gak ada Kan minta maaf aja Itu mah Sebagai manusia mah Kita tepatnya salah Minta maaf aja Kalau ada atas kesalahan Yang ada di episode kali ini Mohon maaf Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Benar Itu adalah trik suami Trik suami Iya Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Iya Kalau kayak gitu gimana Kita udah terlanjur ya Mending minta maaf aja Iya makanya Yang penting birokrasi aja ya Kayak gitu dong Kalau misalkan itu Aku sebel banget sih Kok kayak gitu Nanti mending minta izin Iya makanya Nanti lah Kalau udah berumah tangga Nanti tau sendirilah Makanya udah berumah tangga Sudah Oh gemai banget Iya udah lagi hamil Istri juga Ih lucu Berapa bulan kak Jalan 7 Hah udah besar banget ya Udah besar Tapi tetep nonton Ini aja nanti habis ini Pas lagi rekaman ini Kan masih ada pesta pora Ceritanya Istri saya mau nonton Oh pasti nonton ya Iya masih mau nonton loh Gila loh Kehidupan pernikahan tuh Susah gak sih Iya susah Makanya nanti Nita Ini sendiri ngomong sama pasturnya Minta diajarin Ada sekolahnya dulu sebelum nikah 6 bulan kayaknya Pastur bukannya gak menikah Iya gak Tapi kan ada pendidikannya Kalau katanya Kalau Kristen mah ada pendidikannya Apa Kalau Kristen 3 bulan Kalau salah bener ini Tapi ada gitunya dulu Pendidikan rumah tangga Di agama tuh ada Ntar aku kayak Kayak apa Diajarin pastur Cara bagaimana Ya mungkin bukan pasturnya Kalian gue kan juga Gagak ngerti ya Cuma dulu ada teman yang Katolik atau gak Kristen Dia tuh sebelum nikah Ada sekolahnya Kayak semacam sekolah rumah tangga dulu Oh jadi kita kayak harus tinggal disana gitu Enggak ya Datang aja konsultasi bolak-balik gitu Oh konsultasi Selama 6 bulan apa 3 bulan Gue lupa tapi Netizen kayaknya jauh lebih Nanti ada diajarin gitu Ada gurunya ya Ada Makanya ntar belajar sama itu Nita ya Iya Siap Emang ada ya Kayak jurusan yang buat Kayak khusus untuk Melatih rumah tangga gitu Kayaknya di gereja-gereja ada Kayak sekolahnya gitu Bukan sekolah sih Jatuhnya apa ya Kayak Pembelajaran lah Ilmu dikasih ilmu Tentang rumah tangga dari agama gitu Berarti Mostly rumah tangga sama semua ya Ya Pasti banyak problematika lah Jadi makanya nanti buat Nita Semoga kuat di rumah tangga ya Nita Berarti kayak mereka mengajarkan Cara menyelesaikan masalah gitu Ya pastilah Sebelum ada masalahnya Kan belum nikah Kan mereka pengalaman Udah tau nih ke depannya Kan ada obstacle-obstacle Oh mereka udah menikah juga Ya maksudnya Secara based on Kan itu pengalamannya orang-orang ini Mungkin atau gak Ibaratnya dikasih tau lah Pernikian tuh ada masalah ini Gimana caranya mengatasi Kalau kayak gini gimana Kalau gitu gimana Tapi diselesaikan secara agama Mungkin gitu Secara agama Iya mungkin begitu Makanya ke gereja Oh iya Oh iya ke gereja deh Biar lebih tau ya Iya makanya Nanti mulai dari episode ini Lajin ke gereja ya Iya Bisa dari sekarang gak sih ke gerejanya Ya ini hari apa nih sekarang Pas rekaman nih Hari minggu ya Ya bisa Pas banget tuh Nah langsung merangkat dah Tapi pacarku ke Cina Yaudah sendirian aja Oh iya Ibadah juga gak harus pasangan Sendirian aja Oh iya sendiri aja Ya pokoknya gitu Thank you ya buat Nita ya Oh iya iya oke oke Siap sukses terus buat Nita Terima kasih kak Terima kasih semua Jangan lupa Like share comment and subscribe Bagus Thank you Nita Fior Dan thank you buat yang udah nonton Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye 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 bye